Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang salah satu karakter yang cukup penting Yang melatar belakangi perjalanan sang karakter utama di dalam anime Sokoku no Altair Meskipun ia telah sepuh alias tua banget Namun sebagai seorang karakter pendukung, ia cukup prima berperan bagaikan seorang bapak bagi karakter Mahmud Dalam mendapatkan cita-citanya menjadi seorang Pasha di dalam anime Sokoku no Altair Ya, dia adalah Halil Pasha Orang tua yang terlalu lelah untuk berperang, mungkin itulah kata yang cukup menggambarkan karakter seorang Halil Pasha di anime Sokoku no Altair Di balik sikapnya yang lembut, seorang idealis yang cinta damai dan anti terhadap segala peperangan Namun di masa lalunya, ia adalah salah satu panglima yang memimpin kemenangan perang 12 tahun melawan Batrain Meskipun perang itu membawa kesuksesan besar bagi karirnya di bidang militer Namun perang itu juga yang membawa penyesalan besar bagi dirinya ketika menemukan fakta bahwa perkampungan Klan Tugril dibabat habis oleh Batrain Yang mengakibatkan musnahnya Klan Tugril dan hanya menyisakan dua orang saja yang selamat Salah satunya adalah seorang bocah laki-laki bernama Mahmud Mungkin karena penyesalan itulah pada akhirnya ia mengadopsi sebagai penembusan dosa karena tidak bisa menyelamatkan anggota keluarga Mahmud dari kehancuran akibat perang yang dipimpinnya Suhir Halil Itulah nama asli dari Halil Pasha Tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan tentang asal-usul lengkap dari karakter ini karena memang tidak dijelaskan baik di manga maupun di anime-nya Namun salah satu hal yang pasti adalah karakter ini yang menginspirasi Mahmud agar bisa menjadi seorang Pasha Dia juga lah yang menenamkan ideologi perdamaian dan juga perang kepada Mahmud Dan ditambah karena Mahmud berasal dari suku Tugril yang terkenal care kepada semua orang Hal ini memberikan keyakinan kepada Mahmud untuk akhirnya bersekolah di sekolah kadet agar dapat mencapai cita-citanya yaitu menjadi seorang Pasha Satu adegan yang saya ingat dari Halil Pasha dan menunjukkan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang bapak Yaitu ketika Mahmud mengikuti pertemuan Divan pertamanya setelah diangkat sebagai seorang Pasha Ia langsung diulti oleh Zaganos Pasha karena argumen naif yang ia kemukakan Dan seperti halnya para generasi Gen Z saat ini Mahmud pun kena mental dibuatnya Setelah pertemuan Divan tersebut Halil Pasha pun akhirnya menemuinya Alih-alih membela Mahmud dari cercaan Zaganos Pasha Ia malah memberikan pengertian kepada Mahmud bahwa dibalik kata-kata tajamnya Zaganos sebenarnya adalah seorang pribadi yang baik Ya, dia membela Zaganos tanpa mengecilkan hati Mahmud Meskipun sebenarnya pada pertemuan Divan tersebut Halil berdebat sengit dengan Zaganos Pasha Karena perbedaan pandangan mereka berdua terhadap serangan awal dari Batrain yang bersiap menabuh genderang perang Pada saat Mahmud melakukan tindakan individu dengan cara menyelamatkan temannya dari permasalahan pemberontakan di Hisar Atas dasar solidaritas antara Mahmud dan juga Ibrahim Fali ketika arg pemberontakan Hisar terjadi Seperti yang telah kita bahas juga di video sebelumnya yang berjudul Alasan Kenapa Mahmud dipecat Dimana di video tersebut saya menjelaskan bahwa Mahmud Fasha dipecat pada pertemuan Divan setelah pemberontakan tersebut Halil Fasha adalah salah satu dari beberapa anggota Fasha di Divan yang sepakat dan cukup paham kenapa Mahmud Akhirnya diturunkan jabatannya menjadi seorang bin Bashi di bawah naungan bapak angkatnya tersebut yaitu Halil Fasha Dia bahkan menyelankan Mahmud agar memperbanyak relasi dengan cara berpetualang bertemu banyak orang Agar ia mendapatkan banyak pengalaman yang berharga dengan mempelajari dan mengenal budaya serta watak orang lain di luar sana Ya bisa dikatakan Halil Fasha adalah contoh seorang pria tua yang menjadi bijak didasari karena pengalamannya Dia bukan seorang yang naif layaknya seperti anak angkatnya itu Mahmud Namun kebijaksanaannya tersebut murni didapatkan karena ia telah menyaksikan semua pengalaman-pengalaman yang beragam Selama ia menjabat sebagai seorang Fasha Dan pastinya juga pengalaman-pengalamannya di bidang militer sebagai seorang komandan maupun sebagai seorang panglima Terlebih lagi di masa-masa perang yang panjang melawan kekisaran Watrain Satu lagi hal yang bisa kita pelajari dari seorang Halil Fasha adalah Meskipun ia memiliki akses untuk merekomendasikan anak angkatnya itu Mahmud menjadi seorang Fasha Mengingat posisi dan prestasinya yang banyak sebagai seorang Fasha senior dan berpengalaman Namun ia tidak melakukan itu dengan idealismenya dan pengalamannya tersebut Ia tahu bahwa jika ia melakukan hal tersebut itu bukanlah sesuatu perbuatan yang benar Dan lebih dari itu jika ia melakukan hal tersebut akan berakibat tidak baik pada masa depan dan perkembangan dari anak angkatnya yaitu Mahmud sendiri Ya sebagai karakter pendukung tidak banyak memang yang bisa kita kulik lebih jauh dari karakter satu ini Bahkan kemunculannya pun sangat jarang kita temui baik di manga maupun di animenya Sampai ark kematiannya pada perang penaklukan Watrain kedua pun ia tercatat hanya muncul tiga kali saja Meskipun begitu sebagai seorang Fasha senior ia banyak dikagumi oleh para pengikut-pengikutnya Murid-muridnya, para penentangnya dan bahkan para musuh-musuhnya Sentryo Pino seorang jenderal dari kerajaan Watrain adalah salah satu pengagumnya Ketika kematiannya pun Zaganos Pasha bertekad membalaskan kematiannya dengan caranya sendiri Memperlihatkan bahwa ia sangat dikagumi oleh siapapun termasuk para musuh-musuhnya dan juga para saingan-saingannya Sudah menjadi rahasia umum dan trivia tersendiri bahwa Halil Pasha di anime Soko Kuno Altair Adalah karakter yang terinspirasi dari tokoh nyata yang tercatat dalam sejarah Sebagai salah satu wazir dalam pemerintahan kekhalifahan Turki Usmani Tepatnya di masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II Namun meskipun begitu, lagi-lagi Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan secara detail Tentang Halil Pasha dan sejarahnya di kehidupan nyata Namun yang pasti, Halil Pasha berasal dari suku yang cukup terpandang di Turki pada saat itu Yaitu suku Candairle Banyak drama dan konflik yang terjadi selama ia menjabat sebagai seorang Pasha Termasuk perang dinginnya dengan sang sultan sendiri yaitu Muhammad Al-Fatih Di masa ketika ayahnya Mehmed II yang bernama Murad II berkuasa Halil ditunjuk mewakili dirinya dalam menjalankan pemerintahan sebagai seorang sultan Hal ini dikarenakan Murad lebih tertarik pada bidang seni dan agama Dan Mehmed masih terlalu kecil untuk memimpin suatu negara Ditunjuknya Halil sebagai pemegang roda pemerintahan membuat Mehmed kecil pada saat itu kesal Ya meskipun hal tersebut membuat ia kesal, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena ia pada saat itu tidak memiliki kuasa ataupun kekuatan secara politik Karena ia terbilang masih sangat kecil untuk memimpin sebuah kerajaan besar seperti Turki Ketika Murad II meninggal, Mehmed II yang sudah cukup umur untuk memimpin sebuah kerajaan Akhirnya naik tahta sebagai sultan Hal yang pertama dilakukan Mehmed adalah memperbarui diplomasi kenegaraan antara Turki dan Konstantinopel Namun hal tersebut sedikit terganggu karena permintaan pihak Konstantinopel yang meminta upeti dari Turki ditingkatkan menjadi dua kali lipat Dan hal tersebut membuat Mehmed murka Dengan segera ia merencanakan untuk mengepung Konstantinopel sesegera mungkin Keputusan ini jelas sekali ditentang keras oleh Halil Hal ini mungkin disebabkan karena sebelumnya Turki sudah berkali-kali mengepung Konstantinopel Dan hasilnya selalu gagal Hal ini karena sistem pertahanan kota tersebut yang berlapis-lapis Sehingga sangat sulit untuk bisa ditembus oleh pasukan manapun Namun meski begitu Halil akhirnya tetap ikut dalam ekspedisi penaklukan Konstantinopel Meskipun di penaklukan itu pula lah Ia melakukan sesuatu hal yang sangat diingat dalam sejarah Islam Hingga saat ini Yaitu ia berdebat sengit dengan Zagano Spasya Tentang kelangsungan peperangan Yang cukup mempersulit pasukan Turki Usmani Yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih pada saat itu Ya mungkin jika kalian belum mengetahui cerita kisah perdebatan dua orang hebat tersebut Bisa kalian baca di sejarah-sejarah penaklukan Konstantinopel Yang sudah banyak dijelaskan di buku-buku maupun di ceramah-ceramah agama Ataupun bisa kalian tanyakan kepada guru sejarah kalian Namun celaka perdebatan itu juga lah yang menjadikan salah satu sebab Ia yaitu Halil Pasya Akhirnya dicelbloskan ke penjara Beberapa hari setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan Satu bulan kemudian ia akhirnya dihukum mati oleh Mehmed II Dan berakhirlah kekuasaannya Ataupun jabatannya sebagai seorang Pasya Ya mungkin sekian dulu saja pembahasan kita hari ini tentang sejarah Ataupun mengenal karakter Halil Pasya Di anime Sokoku no Altair Maupun tokoh nyata yang menginspirasi dari karakter Halil Pasya di anime tersebut Dan beserta sejarah lengkapnya Dari kehidupan hingga hal-hal yang membuat ia terkenal Dan sampai pada kematiannya yang bisa dikatakan cukup tragis kalau menurut saya Disebabkan oleh konflik yang cukup sengit dan cukup panas Yang melibatkan perdebatan antara keduanya Membuat Halil Pasya akhirnya harus rela meregang nyawa Di bawah hukuman mati yang diperintahkan oleh Muhammad Al-Fatih Semoga bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe Serta share video dari kami Konten-konten kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa berkembang Dan pastinya menyebarkan ilmu itu akan mendapatkan pahala Insya Allah yang berlipat ganda Dari Allah SWT Jika ada kritik dan saran Silahkan kalian hubungkan kritik dan saran kalian Di kolom komentar di bawah Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Insya Allah kita bertemu lagi di konten-konten video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax